ketemu lagi di management sharing kali ini gantian kita posisinya kalau tadi kalau tadi sudah saya memberikan apa namanya buku-buku favorit saya di 2019 sekarang gantian Pak Rocky apa kira-kira buku-buku favorit di 2019 kemarin oke saya nggak sebanyak Pak Novi kayaknya bacanya jadi nggak bisa ngasih 5 cuma bisa ngasih 3 aja dan ini yang pertama bukunya adalah The Grid ini karya Matt Watkinson jadi ini buku menarik kalau kita bandingkan dengan buku-buku yang menawarkan model lain misalnya yang beken itu dulu pernah ada bisnis model kanvasi ya bisnis model generation dari Pignor Osterwalder dan Pignor ini hampir serupa tapi dia menurut saya merefresh lagi ke konsep-konsep manajemen strategik yang udah bisa dikatakan udah jadul betul berarti gini kita bisa bilang manajemen strategik kan bicara Porter Pignor forces gitu ya Pignor forces betul oh nggak apa internal rivalry berkening apa itu ya di sini menariknya dia mensimplifikasi model-model itu dia juga ada elemen dari apa model bisnis juga dimasukkan ke sana menjadi sembilan kotak gitu ya menjadi sembilan kotak sembilan grid ini saya baca menarik karena pertama masuk ke sana sangat mudah bahasanya benar-benar langsung on point dan cepat dan buku itu dibagi dua bagian besar kalau kita mau baca cepat ada bagian yang ringkas kalau kita mau deep dive ada bagian namanya deep dive disana bagian dimana masing-masing kotak itu di sembilan kotak ini dibahas oleh penulisnya dalam the grid ini biasanya kalau kita lihat matriksen dua kali dua gitu ya ini matriksen itu tiga kali tiga jadi ada sembilan kotak gitu dan ini menurut saya ini kayaknya bakal menarik nih kalau kita coba apa mulai masukkan ke materi gitu ya karena ini kayaknya refresh gitu jadi buku ini nggak nggak terlalu berat atau terlalu teoris atau no ini ini sangat ringan dan saya pikir baik praktisi maupun akademisi pasti akan akan apa bisa dapat ininya manfaatnya catchnya benar-benar insightnya walaupun siapa sih yang nggak tahu porter misalnya tapi begitu baca ini oh iya iya gitu lah ada semacam insight baru memudahkan sangat memudahkan apa ini relevan untuk misalnya bisnis-bisnis yang kekinian seperti startup misalnya oke ini dia bisa kita pakai untuk diagnosis ya jadi di sembilan grid itu bisa dipakai untuk mengukur apakah ide atau project atau bahkan organisasi kita saat ini bisa survive dalam long term gitu ya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk reflektif yang bisa anda baca dan anda tanyakan sendiri dan anda bisa mengukur sendiri apakah ini sudah kuat atau nggak nah dari sana saya pikir semua skala semua jenis usaha bisa pakai ini secara relevan ya oke tidak terlalu panjang juga 290-an alamat ya ya the grid the grid the grid ok buku berikutnya buku berikutnya nah ini saya banyak beli buku lewat kindle ya jadi sifatnya e-book ya you never split the difference negotiating as if your life depend on it ini karya Chris Voss jadi apa ini menarik kalau kita bicara negosiasi buku yang biasa dipakai itu adalah getting to yes getting to yes betul nah dia bilang getting to yes is not the answer dia bilang gitu justru kita mau nyari getting to no gitu lah jadi tau apa yang jadi no dari pihak lain itu kunci kita karena kalau kita memaksa orang untuk bilang yes itu kita sebetulnya nggak pada kita nggak dapat upper hand kita nggak dapat leverage dari sana gitu itu yang menariknya adalah ada angle yang beda gitu ya berarti perspektifnya berkebalikan ya getting to yes kan mencari apa yang kita bisa yes kalau ini justru kebalikan justru menariknya ada banyak teknik disini yang itu bahkan si negosiator ini nggak punya common ground sama sekali tapi dia bisa kayak engage di apa conversation dengan si si yang lawan bicaranya gitu ya nah si Chris Voss ini dia mantan FBI dia adalah seorang negosiator hostage gitu kan dan banyak dia banyak terlibat di hostage situation kemudian dia pensiun dari FBI dia masuk ke dunia bisnis dia sangat tertarik di dunia negosiasi dan dia yang sekarang ngajar negosiasi gitu nah disini ada dua teknik yang bisa kita share disini namanya adalah labeling kemudian dua adalah mirroring jadi walaupun berangkatnya dari criminal justice dan lain sebagainya tapi tetap relevan untuk dunia bisnis misalnya betul betul dan itu apa di situasi yang justru lebih ini ya lebih intense gitu ya misalnya ada negosiasi oke kamu punya satu menit atau dia mati misalnya gitu ini kan sangat apa sangat intense sekali gitu life and death situation gitu loh kemudian apa menariknya dari hal dari sana justru ada banyak learning juga gitu ini sangat recommendednya Chris Voss never speak the difference ini kenapa judulnya ini juga menarik nih kenapa judulnya seperti itu misalnya gini apa katakan Anda Pak Novi punya tamanan ya 10 tamanan gitu kan terus apa saya pengennya semuanya bebas gitu kan terus kalau kita speak the difference kita 5-5 aja lah gitu kan 5 untuk saya 5 apa untuk anda itu pendekatan getting to yes getting to yes kan 5-5 kan tapi kan gak mungkin gitu kita 10-10 selamat gitu kan kita gak bisa split the difference di tengah gitu jadi itulah argumen dia it's better no deal other than have a deal but split the difference oke apa kita bisa bilang bahwa we can negotiate anything everything prinsiply yes prinsiply yes prinsiply yes oke bahkan ketika di situ tidak ada kesamaan sama sekali exactly exactly key pointnya disini menarik adalah lebih penting lawan bicara kita itu merasa didengar daripada misalnya gini apa saya share oh apa kita bisa negosiasi tanpa saya harus sharing bahwa itu saya itu punya berapa anak saya punya hobi apa oke tapi lebih penting bagaimana kita menunjukkan bahwa kita itu mendengar loh pihak lain ah i see karena kalau begitu PRN gak merasa didengar dia gak akan mau negosir gitu iya oke never split difference the difference response oke buku berikutnya oke ini saya punya cuma punya tiga nih jadi yang terakhir nih sekarang namanya ini cukup provokatif ya iya namanya stupidity paradox ini karirnya Alveson dan Spicer ini stupidity paradox jadi stupidity paradox ini juga saya introduksi di kelas di magister sains juga saya gak selalu baca tentang ini menariknya ini adalah berkontradiksi dengan pendapat umum bahwa kalau kita tuh kerja di knowledge intensive company gitu ya orang-orang pintar isinya gitu kan di consulting atau apa law firm gitu kan misalnya orang-orang yang jenius gitu bahwa bisa jadi keputusan yang mereka buat policy yang mereka buat itu bertolak belakang dalam arti lawannya pintar ya stupid nah dia berpandang bahwa stupidity ini bisa menyelamatkan perusahaan dalam short term gitu ya dengan sengaja nah ini perlu di apa dijelaskan dulu bahwa definisi stupid menurut si Alveson dan Spicer ini adalah sebetulnya bukan bodoh gitu ya bukan bodoh gak gak tahu gitu ya tapi dalam arti bodoh itu maksudnya adalah kita punya potensi tapi kita memilih untuk tidak menggunakan potensi itu secara maksimal karena nyari nyari selamat gitu supaya selamat yaudahlah aku gak usah mikir gitu loh itulah bodoh lebih kepada ignorance ignorance ya ignorance tapi bukan karena dia gak tahu sama sekali tapi karena justru karena dia tahu dan dia memilih memilih untuk tidak mau tahu oh isi jadi paradoksnya iya jadi paradoks adalah ee dengan menjadi stupid itu bisa bisa survive long apa short term ya tapi itu membahayakan ke keselamatan dia long term atau keselamatan organisasi di long term nah ini dia mengkritisi banyak banyak ini banyak institusi gitu ya dan apa ee justru ini kemudian yang menjadi wacana baru di tengah-tengah ee apa literatur tentang leadership leadership itu juga dia bilang bisa jadi stupid led leadership gitu ya ini juga menarik nih jadi apa menurut saya ini satu tulisan yang cukup nam judulnya kontroversial tapi justru buat saya mikir gitu oh iya bener juga jadi ada aspek yang yang mungkin kita tahu kita lihat sehari-hari tapi kita nggak punya nama kemudian disini kayak dia oh ini namanya kayak jajan-jajan ini gitu oke ee paradoks ini bisa dijumpai di semua organisasi di semua organisasi termasuk apa universitas gitu ya termasuk pendidikan tinggi jadi ee betul-betul kayak baca itu saya juga ngerasa ketampar-tampar gitu ya karena oh iya ini kan di universitas juga ada jadi kayak gini jadi ini juga apa ya menggelitik menggelitik oke berarti ini berhubungan juga dengan misalnya bounded rationality betul kemudian bias di decision bias betul 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 walaupun kita itu orang yang pintar betul not necessarily kita akan mengambil keputusan yang rasional betul 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 dan parahnya adalah kita sengaja bukan karena kita nggak nggak tahu tapi karena kita sengaja untuk tidak mau tahu itu yang jadi kayak twistnya dan itu memberikan konsekuensi negatif kepada organisasi dalam jangka panjang oke oke terima kasih Pak Rocky atas bukunya yang ketiga adalah The Stupidity Paradox terus diantara tiga ini kira-kira oke tiga ini ya favorit favorit saya lebih ke yang yang The Grid ini sebetulnya karena di The Grid ini ini dia memberikan tools yang mudah dipahami oleh banyak audience dan dengan ini kita bisa share juga apa misalnya kita punya ide bisnis ya kita bisa langsung langsung buat nih dikatakan di orang-orang gitu ya pakai digita analisis gimana sih masing-masing aspeknya dan itu memudahkan untuk decision making jadi setelah lagi ini apa Grid ini nanti goalnya emang decision making so what to do next gitu kan apa yang perlu kita ubah dalam bisnis misalnya ini it will be fundamental and powerful i think itu oke jadi The Grid ya karena bahasanya juga nampaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami betul relevant juga buat siapa saja siapa saja bener-bener mahasiswa maupun praktisi akademisi oh iya ada satu pertanyaan menggelitik jadi kalau saya pribadi kan lebih suka membaca buku fisik ya tapi tadi kalau paroki kan lebih banyak menggunakan kindle misalnya kenapa oke pertama akses ya saya nggak sabaran apa pengen baca jadi kalau beli fisik either kaya pasti toko buku apa internasional atau atau saya harus nunggu gitu harus nunggu ya yaudahlah biar langsung bisa baca saya langsung belajar lewat kindle gitu dan itu kan kita juga bisa pakai misalnya saya pas lagi nggak bawa kindle tapi bawa hape gitu kan saya bisa akses hape saya lanjutin gitu kan gitu tapi apa itu nggak malah justru membuat distraksi karena terus ingin membuka yang lain nyambi yang lain dan seterusnya ini juga kelemahan saya sih saya seringnya baca tapi nggak pernah selesai gitu kan jadi saya lebih baik punya akses kesana walaupun saya tahu nggak akan selesaikan gitu ya tapi ketika pengen ah pengen baca saya baca gitu kan walaupun mungkin hanya 5 menit 10 menit gitu ya ampun nanti potong lagi yang lain oke jadi lebih lebih kayak gitu sih oke tapi yang penting adalah spiritnya untuk tetap baca ya benar 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 untuk terserah recharge dan The Grid ini tadi buku favoritnya Pak Rocky kira-kira menurut anda sekalian buku mana yang menjadi favorit dan itu dulu mungkin management sharing kali ini kita ketemu lagi di management sharing episode berikutnya dadah ciao wow Terima kasih.